Intro Belajar ketika kecil Pak mengukir di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-solehah Ayah bunda tercinta Dan teman-teman guru PAI Kreatif Alhamdulillah kita berjumpa lagi Bertemu lagi Dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam dan guru pekerpi Kelas 3 Kali ini adalah Di pelajaran ketiga Pertemuan kedua Ya kalau di pertemuan pertama Kita sudah belajar Tentang Allah Maha Esa Jadi pelajaran ketiga itu Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi Pertemuan pertama kita sudah belajar Maha Esa dan kita lanjutkan di video ini adalah Maha Pemberi Tujuan pembelajaran kita cukup banyak tujuannya Tapi Insya Allah Anak-anak semua bisa Yang pertama adalah menyebutkan arti Al-Wahab Di samping itu Itu keterampilannya adalah membaca Asma'ul Husna Al-Wahab Jadi anak-anak bisa mengucapkan, melafalkan Al-Wahab dan juga tahu artinya Membaca makna Asma'ul Husna Al-Wahab Kemudian menyebutkan bukti Allah SWT Maha Pemberi dengan Benar Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah SWT Maha Pemberi dengan Benar Dan menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Pemberi dengan Benar Kita lapalkan dulu sama-sama Alif Lam, kemudian Sukun, Fatah, Al, Wawu atau Waw, H, ada Tasdid, ada Tasdid, ada Fatah Membacanya Wah, sampai ke huruf H Karena fungsinya Tasdid adalah merangkap atau menggandakan huruf Jadi Wah begitu Kemudian H, Alif, Fatah, Panjang, Bantu Mahbu Kalau berhenti atau Waqaf maka Bunya jadi Sukun Jadi ini membacanya adalah Al-Wahab Al-Wahab Sama-sama Al-Wahab Ayo ulangi Al-Wahab Ya Ini bisa diulang-ulang Anak-anak semakin banyak mengulang kata ini Maka akan semakin banyak pahalanya Karena ini adalah Asma'ul Husna Nama Allah Dengan mengulang nama Allah Pastilah kita akan dapat pahala dari Allah SWT Al-Wahab artinya Allah Maha Pemberi Ya sekali lagi Al-Wahab artinya Allah Maha Pemberi Allah SWT memberikan karunia kepada semua makhluk yang dia kehendaki Allah SWT memberi tanpa pamrih Ya Atau mengharap imbalan Berbeda dengan manusia ya Kadang-kadang masih ada yang memberi tapi ingin mendapat balasan Memberi tapi ingin mendapat pujian Nah itu berbeda sekali Allah SWT memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan Allah SWT memberi tanpa batas waktu kapanpun dan dimanapun makhluk berada Jadi kita harus yakin bahwa karena Allah Maha Pemberi Kita pun akan diberi oleh Allah SWT Karena semuanya sudah ada, sudah diatur oleh Allah Allah SWT terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah SWT Maha Pemberi adalah Nah ini yang penting ketika kita sudah tahu bahwa Allah SWT itu Maha Pemberi Bagaimana sih penerapannya Nah ini yang pertama Suka memberikan sesuatu kepada orang lain Ya kita mencontoh Allah itu Maha Pemberi Ya kita suka memberikan sesuatu kepada orang lain Kemudian yang kedua memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas Tanpa mengharap apapun Tidak ingin dibuji Ya tidak ingin dibalas Begitu Kemudian yang ketiga Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh Jadi atas kemauan kita sendiri Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan Kalau ini juga kita harus melihat kemampuan Disesuaikan dengan kemampuan kita Nah sebagai catatan bahwa memberi itu tidak hanya berupa benda Jadi tidak hanya berupa misalnya anak-anak punya pensil Atau punya buku Atau punya misalnya berbagi uang saku Begitu Tetapi memberikan apapun yang bermanfaat bagi orang lain Jadi tidak mesti berupa benda Memberikan pertolongan juga mendapat pahala Misalnya temanmu sedang mengerjakan PR ya Dia kesulitan mengerjakan PR Nah kemudian dia minta tolong sama anak-anak Bagaimana? Harus ditolong Itu juga termasuk pemberian Ya tetapi bukan pemberian berupa benda Dan itu pun sangat bermanfaat buat teman kita Nah sikapku Aku percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi Aku selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang telah diberikannya Harus bersyukur anak-anak semua Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 A'udhu billahi minasyadhanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa itta adhanna rabbakum la'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna adabi la'ashadid Ini adalah firman Allah Firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersyukur Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Ini sebagai pengingat kita anak-anak semua Kita harus berterima kasih kepada Allah Harus bersyukur kepada Allah Nah kemudian untuk kolom Insya Allah aku bisa Berilah tanda checklist atau cintang pada kolom berikut Nomor satu Ini ureanya Ini keterangannya Selalu sering kadang-kadang tidak pernah Kita akan coba isi sama-sama dengan anak-anak semua Nomor satu Aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain Ayo Sering ya Sering ya Oke Sering Sering Nomor satu kita jawab Sering Anak-anak sering kan Berbagi uang saku Kebetulan teman anak-anak tidak bawa pensil Dikasihkan Nah gitu Nomor dua Aku membeli sesuatu dengan ikhlas Ayo kira-kira yang mana Selalu Selalu Sering aja ya Selalu itu Hampir Setiap saat kita lakukan Nah mungkin belum ya Tapi kita Sering Atau malah kadang-kadang Kadang-kadang gak ikhlas Ayo Ya Kemudian Nomor tiga Aku selalu memberi kepada orang lain Tanpa diminta Sering Aku senang bisa memberi dan membantu orang lain Sering juga Aku lebih suka memberi daripada diberi Oh kalau ini mantap sekali ya Aku lebih suka memberi daripada diberi Kata pepatah mengatakan Tangan di atas lebih baik daripada tangan Di bawah artinya yang memberi lebih baik daripada yang menerima Nah ini kita isikan Sering Ya Kalau ini isinya sering sudah banyak sekali Berarti anak-anak sudah Top Kemudian untuk tugas kelompok Nah karena kita Anak-anak masih belajar di rumah Maka tugas kelompok Anak-anak bisa berdiskusi ya Anak-anak bisa berdiskusi Bisa curhat Bisa cerita dengan ayah bunda Di rumah Ini kita lihat Cermati dan diskusikan gambar berikut Bersama dengan teman-teman dalam kelompokmu Anak-anak bisa bersama dengan kakak Atau adik juga boleh Atau ayah bunda Ini ada gambar posko Ada bencana banjir Kemudian ada ini Temanmu Ini membawa kotak ya Membawa kotak Dan kelihatannya ada Karena ini di posko ya Berarti ada panitianya Tulis Tuliskanlah maksud perilaku dari gambar di atas Insya Allah anak-anak bisa Ini sedang memberikan sumbangan ya Atau santunan Kemudian tuliskan dua manfaat perilaku dari gambar di atas Apa sih manfaatnya kalau kita bersedekah seperti ini Gimana anak-anak Manfaatnya apa Yang pertama Yang pertama manfaatnya jelas Meringankan beban orang lain Meringankan beban orang lain Kemudian yang kedua Masih manfaatnya Manfaat dari sedekah seperti ini adalah Menghilangkan kesenjangan Menghilangkan kesenjangan antara yang membutuhkan Dan orang yang Orang yang kaya Kemudian juga menghilangkan rasa iri Menghilangkan rasa iri Dan yang jelas kita bersedekah memberi adalah Mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hasil diskusi kelompok diserahkan kepada Bapak ibu gurumu ya Kalau memberikannya boleh lewat buku Kemudian dicatat Atau diserahkan langsung Ataupun bisa melalui media sosial Yang memang diperbolehkan Dipakai oleh Bapak ibu guru Sebagai media pembelajaran kita Misalnya melalui WA group Atau melalui Google classroom Dan lain sebagainya Yang dipakai oleh Pihak sekolah Dipersilahkan Dan ini untuk Lebih memahami materi al-wahat Maka kita Sama-sama Berlatih Memasangkan antara yang kanan dan yang kiri Sudah ada contohnya Al-wahat Artinya Jadi Ada panahnya Allah maha pemberi Kemudian Niat memberi sesuatu Pasangannya yang Niat memberi sesuatu Bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas Atau perbuatan terpuji Kita sama-sama di Niat memberi sesuatu itu Ikhlas Kemudian Selalu memberi Coba yang mana Perbuatan terpuji Diberi nikmat oleh Allah Bersyukur Pemberi karunia Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Materi kita selesai Dan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Semoga Anak-anak Sehat Selalu Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati